Pembesar proses majunya, Pramono Anung menjadi calon gubernur Jakarta diklaim cuma dua hari. Dukungan istri, Presiden Jokowi dan Ibu Megawati menguatkan Pramono Anung maju berkontestasi di Jakarta. Lalu kekuatan apa yang akan menjadi bekal politiku senior PDI Perjuangan ini untuk menghadapi pasangan Ritwan Kamil Suswono. Sudah bersama kami, pakal calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan, Pramono Anung, selamat malam Mas Pram. Selamat malam Silvia. Mas Pram, hari ini pasti sibuk sekali ya. Terima kasih sudah bersedia kami undang. Silvia, saya sebenarnya sudah lama sekali tidak pernah mau tampil di media TV dan saya hari ini sebenarnya live pertama kali dengan Metro. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin supaya para pemirsa tahu apa yang menjadi keputusan dan latar belakang yang ada. Oke lah, langsung saja disampaikan Mas Pram. Yang kita ketahui kan seperti yang tadi sudah kami sampaikan ya, Mas Pram mengunggah sendiri mengatakan bahwa sebetulnya tidak pernah berniat untuk menjadi bakal calon gubernur. Tapi apa yang terjadi dalam dua hari terakhir ini sehingga konstelasi politik di Jakarta itu dianggap berubah karena nama yang mencuat sebetulnya Anies Baswedan dengan Rano Karno, Mas Pram. Jadi yang pertama pada hari Senin jam 1 siang saya dipanggil oleh Ibu Mega. Begitu saya sampai di kantor DPP, saya langsung bertemu dengan Ibu Mega. Secara langsung Ibu Mega menyampaikan bahwa kamu akan saya calonkan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan secara sepontan saya menyampaikan ke Ibu, loh Mbak siapa? Karena saya memang selalu manggil beliau Mbak. Mbak siapa? Ya kamu. Ah Mbak jangan bercanda. Iya kamu, saya sebagai ketua umum memutuskan. Mbak kasih waktu saya dulu, saya kan juga gak pernah berpikir, saya tidak pernah mencalonkan, saya tidak pernah meminta. Sehingga dengan demikian pada waktu itu juga saya keluar ruangan, saya menelpon istri saya, saya menanyakan bagaimana apakah dia setuju atau tidak. Dia jawabnya terserah saya, tetapi dia bilang kalau itu memang permintaan Ibu Mega tentunya harus kamu pertimbangkan secara matang. Yang kedua pada saat itu juga saya telpon Pak Jokowi, beliau lagi di Lampung. Malah beliau tertawa dan sepontan beliau mengatakan kalau memang itu diamanatkan harusnya diambil, silahkan diambil. Nah ketika Pak Jokowi sudah sampai kembali di istana, saya menghadap lagi jam 5 sore, beliau mengatakan kalau memang itu diamanatkan lebih baik diambil. Saya masih belum memutuskan pada waktu itu. Besok paginya hari Selasa pagi saya masih minta waktu untuk menghadap Pak Jokowi kembali. Dan saya menanyakan kembali kepada beliau, Bapak bagaimana? Beliau menyampaikan, maju aja mas gitu. Karena kalau berdua beliau memanggil saya mas. Maju aja mas gitu. Nah berdasarkan itu baru kemudian saya tetap bertahan untuk tidak maju. Saya tetap melobi Ibu Mega untuk jangan saya. Sampai dengan jam 3 sore saya pun pasti meminta jangan saya. Tetapi karena Ibu sudah bersih kekeh, sudah berkeras hati, akhirnya saya sampaikan kepada beliau, yaudah kalau memang nggak bisa, saya akan jalani, saya akan sungguh-sungguh dan saya akan maju dengan Rano. Dan kami akan fight walaupun kami hanya didukung sekitar 14 persen kursi di parlemen, di DPRD. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan dari cerita Mas Pram tadi ya. Yang pertama Mas Pram, yang Mas Pram pahami ya, apakah Mas Pram itu adalah pilihan utama Ibu Mega sebagai bakat calon Gubernur Jakarta? Pada hari Sabtu saya sebenarnya sudah bertemu dengan Ibu Mega. Karena pada hari Sabtu itu juga Mas Anies bertemu dengan DPD di kantor DPD-DPD Perjuangan Jakarta. Saya kemudian sampaikan, karena saya habis selesai dengan Ibu Mega, saya sampaikan ke Mas Anies, Mas yaudah Bismillah, saya telpon, Mas yaudah Bismillah, mudah-mudahan Mas Anies yang direkomendasikan, saya sampaikan. Tetapi kemudian sejak hari Senin dan akhirnya putusan Selasa, dan karena sudah diputuskan ya saya ini adalah kader partai, saya sudah 27 tahun bersama Ibu Mega, tentunya apapun yang menjadi putusan partai akan saya jalankan, saya laksanakan dengan baik. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, apapun saya maju ini kan juga karena keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian ini juga menjadi pertimbangan saya, supaya demokrasi tetap terjaga dengan baik. Oke, kemudian Mas Pram, Mas Pram tadi setelah disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Ibu Mega menunjuk Mas Pram sebagai kandidat ya, Mas Pram memilih untuk langsung menelpon Presiden Jokowi dan kembali menemui Presiden Jokowi ketika tiba di Jakarta. Seberapa penting izin atau restu dari Presiden Jokowi untuk Mas Pram? Karena bagaimanapun saya adalah pembantu Presiden, dan saya adalah salah seorang yang sehari-hari bersama dengan Presiden. Tentunya sebagai etika dan profesionalisme, saya juga harus menyampaikan hal ini secara langsung kepada Presiden, dan itu merupakan etika yang saya junjung tinggi, dan itu bagian dari komunikasi yang ada, walaupun tentunya untuk menjalankan hal yang seperti ini tidak mudah. Karena ya, posisi PDI Perjuangan kan sekarang berbeda dengan sebelumnya. Sehingga dengan demikian, bagi saya sebagai profesional, sebagai orang yang menyunjung etika, yang bekerja berdasarkan apa yang menjadi keyakinan saya, maka pebicaraan ataupun diskusi saya dengan Presiden itu menjadi hal yang menurut saya harus saya lakukan. Yang menarik juga Mas Pram, soal cerita Presiden Jokowi tertawa terbahak-bahak ketika Mas Pram mengatakan ditunjuk Bumega untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Anda memaknai tertawa terbahak-bahaknya Presiden Jokowi itu apa? Mengartikannya itu bagaimana Mas Pram? Ya, sebenarnya ketika saya bicara dengan Presiden itu melalui telpon, mengenai desas-desus siapa yang menjadi calon gubernur, Presiden pernah mendorong yang pertama Pak Basuki, Menteri PPPR, tapi beliau tidak mau. Kemudian pernah menyampaikan daripada Pak Basuki, gimana kalau Mas Pram itu 3 bulan yang lalu, saya pikir juga pecah anda, saya sampaikan ke Presiden, Pak saya tidak mau, saya tidak mau sambil makan pada waktu itu, Pak saya tidak mau. Jadi beliau tertawa karena rangkaian retetan ini ternyata apa yang disampaikan, jadi hal yang menjadi kemudian menjadi beban saya, beliau tertawa secara sepuntan pada waktu itu di mobil ketika beliau di Lampung. Oke, nah Mas Pram berkali-kali Anda katakan sebelumnya itu tidak mau, dan sempat bertahan tidak mau dicalonkan, kenapa sih Mas Pram tidak mau? Ya pertama, saya ini kan pengalaman saya sudah sangat panjang, menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR, Menteri 2 periode, di zaman Ibu Mega saya juga menjadi Sekretaris Ibu Mega, ketika beliau menjadi Wakil Presiden-Presiden, menjadi Sekjen Partai Wakil Sekjen. Perjalanannya sudah panjang lah, saya juga sudah menyampaikan baik kepada Presiden, kepada Ibu Mega, saya karena kebetulan sudah punya cucu, saya ingin mempunyai waktu yang cukup untuk anak dan cucu saya. Karena dari dulu, terus terang aja, saya ini kan selalu mengambil posisi yang bekerja keras, saya tidak pernah mengambil posisi yang katakanlah menjadi politikus yang main-main, sehingga dengan demikian saya mengambil posisi yang bekerja keras, dan akhirnya itulah yang terjadi pada saya. Oke, oke. Jadi belum bisa untuk banyak main cucu nih habis ini ya, Mas Pram justru akan sangat sibuk bertanding di Jakarta, apalagi Mas Pram, kita tahu karena nama Mas Pram itu muncul belakangan, akhirnya di elektabilitas, di berbagai survei juga belum muncul. Mas Pram concern tidak, khawatir tidak persoalan elektabilitas Mas Pram yang dianggap kecil di Jakarta? Yang pertama, saya sampaikan secara jujur, jangankan elektabilitas, saya sendiri nggak tahu, dan saya memang nggak pengen dikenal orang pada kira-kira tujuh tahun terakhir. Karena saya bekerja di dapurnya Presiden, saya sungguh-sungguh mengerjakan dapur. Maka dapur itu Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan saya tidak mau ketika misalnya sidang kabinet habis seratas, habis serapat, atau saya ketika bersama Presiden, kemudian saya akan menjadi jurkam atau menyampaikan sesuatu kepada publik, saya memang tidak mau. Kenapa ini saya lakukan? Dengan sadar saya lakukan untuk menjaga marwah kepresidenan, kantor pemerintah. Sehingga dengan demikian, pasti orang generasi sekarang ini tidak banyak yang mengenal saya, tetapi kalau lihat track record saya yang panjang, pernah menjadi jubir, pernah menjadi sekjen partai, pimpinan DPR, ya sekarang saya juga kaget ketika baru tampil satu hari di ruang publik saja, responnya luar biasa kepada saya pribadi. Oke, tapi Mas Pram ada juga yang... Silahkan dilanjutkan Mas Pram. Silvia, kalau untuk urusan survei, jangankan lembaga survei, saya sendiri aja nggak yakin kalau saya disurvei ada namanya, karena saya memang nggak mau nama saya ada, tetapi itulah yang menjadi tantangan, dan saya menganggap sekarang ini saya hanya didukung oleh partai, dengan 14 persen suara kursi di DPRD, tetapi saya meyakini, pemilih Jakarta ini adalah pemilih yang sangat rasional, sangat terbuka, pemilih yang kemudian juga sadar dan tahu siapa yang mau bekerja benar-benar untuk masyarakat, dan juga yang katakanlah hanya menggunakan momen politik ini untuk orang yang meraih kekuasaan. Dan saya, secara jujur, saya ingin mengatakan kalau saya diberikan kesempatan, saya pasti akan bekerja keras untuk melakukan perbaikan di Jakarta ini. Tapi kan sepertinya yang mendukung Mas Pram itu bukan hanya pedi perjuangan dengan 14 persen, Mas Pram kan sudah bilang sendiri ya, ada beberapa ketua umum parpol yang sudah telpon dan mengatakan, meskipun beda koalisi, tapi dukungannya tetap di Mas Pram. Benar ya itu Mas Pram ya? Bagaimana sih ceritanya? Benar, bahkan ketika saya lagi kamu wawancara ini, ada salah satu ketua umum partai yang lagi telpon saya, dipikir live-nya di metro ini nggak live beneran. Ini ada, nanti saya lihatin ke teman yang ada di sini. Boleh tahu nggak beberapa itu salah satunya aja deh? Siapa? Nggak ada. Yang penting kalau saya berharap Sylvia aja lah. Oke, Mas Pram. Soal munculnya nama Mas Pram, dibandingkan dengan Anies Baswedan ya, yang menjadi sosok yang belakangan ini banyak dijagokan untuk dimajukan oleh PDI Perjuangan, terutama pasca putusan MK. Mas Pram, apakah Anda juga melihat bahwa terpilihnya Mas Pram, ditunjuknya Mas Pram oleh Bumega, ini sebagai, ada yang mengartikan ini adalah jalan tengah. Karena Mas Pram juga dekat dengan istana, dengan Presiden Jokowi, Mas Pram juga politikus senior di PDI Perjuangan, sehingga ini menjadi titik tengah antara hubungan istana dengan hubungan PDI Perjuangan, sehingga nanti kalau Mas Pram yang maju, itu akan lebih lancar lah, tidak banyak hambatan atau gangguan-gangguan ketika Mas Pram yang maju di Jakarta. Kalau kita lihat ketika Ibu Mega mengumumkan calon kepala daerah pada hari Senin kemarin, Ibu Mega kan tonnya masih keras banget, nggak ada tuh yang tonnya malah merendah, bahkan secara terbuka misalnya beberapa nama yang beliau sebut itu kan juga menurut saya cukup tegas dan cukup keras disampaikan oleh Ibu Mega. Sehingga dengan demikian anggapan itu menurut saya ya bagian dari spekulasi publik. Tetapi yang jelas bahwa kewenangan untuk menentukan saya maju itu memang ada di Ibu Mega. Tetapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan, Sylvia, saya ini memegang dan menjunjung tinggi etika profesionalisme, kenapa saya kemudian harus mendapatkan izin dari Presiden. Baik, kalau begitu. Terima kasih Mas Pram, senang kami bisa mendapatkan kesempatan pertama untuk live bersama dengan Mas Pram setelah sekian lama berada di dapur istana tadi katanya. Terima kasih, kita tunggu lagi cerita-cerita nantinya dari Mas Pramono Anung. Sehat dan sukses Mas Pram, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News hari ini. Terima kasih Sylvia, terima kasih Sylvia. Mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.